oke ya bos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini kita bakalan membagikan sebuah tutorial tentunya yang sangat bermanfaat yaitu bagaimana cara membuat kabel mic yang anti noise, anti nyetrum dan pokoknya suaranya sangat jernih sekali ya teman-teman tentunya ini menggunakan komponen-komponen yang sangat josh sekali tentunya disini saya bakalan merakit disini saya menggunakan untuk Jack Canon nya pakai dari produknya SPL teman-teman ya lihat ini SPL memang guys untuk harga tidak menghianati hasil ya setelah saya cek-cek ini kualitasnya dijamin sangat mantap sekali pokoknya nah ini yang ceweknya ini yang cowoknya seperti ini 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 sangat mantap sekali oke dan disini untuk kabelnya saya juga pakai produknya dari SPL audio ya teman-teman nah disini saya menggunakan untuk tipenya disini kita buka terlebih dahulu ya teman-teman ya saya menggunakan dari produknya SPL yang tipe ini bos ya kita fokuskan nah ini SPL audio CM3000 professional high quality low noise microphone kabel itali teknologi teman-teman ini saya suka dengan kabel ini ya teman-teman ya dikarenakan kabel ini tuh sangat enak guys ya sangat enak digulung ya karena ini sangat lemas sekali itu sangat lemas ya wah sangat jauh lah ini pokoknya buat kabel mix sangat cocok untuk aksesoris aksesoris juga cocok ya teman-teman oke disini saya menggunakan panjangnya sekitar 12 meter ya ini 12 meter ini kebetulan ada pesanan orang disuruh membuatkan ya teman-teman ya nah seperti ini ini panjangnya kabel sekitar 12 meter kalau kalian ingin pesan ke saya atau disuruh membuatkan yang speknya seperti ini kabelnya CM3000 jacknya menggunakan Canon dari produknya SPL juga seperti ini guys kalian juga bisa ya silahkan WA dulu nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu nah seperti itu ya tapi bagaimana cara pembuatannya atau cara perakitannya itu sangat mudah kali ya tentunya ini mainnya 3 jalur ya teman-teman ada nomor 1, 2, dan 3 oke kalian harus pahami nomor 1 itu adalah untuk grounding nomor 2 itu untuk plus yang nomor 3 untuk min nah nanti ada caranya biar suara jernih tidak nyetrom tentunya anti noise ya teman-teman oke mantap buat kalian yang baru gabung jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya yang belum tekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe yang suka dengan video kali ini jangan lupa tekan tombol like ya oke langsung saja kita ke videonya oke ya bos disini tentunya saya menggunakan jack dari SPL audio ini sangat mantap sekali nah disini saya beli harganya sekitar 20an ribu ya untuk satunya ini ya teman-teman ya satu ini ya kalau dua ya satu set tinggal kali dua sekitar 40.000 memang harga tidak mengkhianati hasil ya teman-teman nah disini saya menggunakan 3 jalur ya atau biasa disebut dengan balance ya balance gitu namanya pokoknya manut liane ya dulu dulu namanya balance kalau anbalan itu biasanya pakai dua jalur seperti ini ini ada nomor-nomernya lihat teman-teman ya lihat nah kita fokusin ini ada nomor-nomernya ya kalau kalian tahu ini nomor 2 nomor 3 nomor 1 oke ini kita buka terlebih dahulu ya sebelum kita langsung praktek ke yang namanya penyuldiran disini kita bakalan memperjelas dari angka-angkanya ini kita sisihkan supaya tidak keliru nah ini punyanya yang sini ya bos kita buka supaya tidak keliru ini jalurnya seperti ini ya guys ya nah ini jalurnya seperti ini ini kalau dicolokin nanti hasilnya bakalan seperti ini nah sangat keras ya alias sangat pakem kalau remnya ini biasanya disebut pakem mak jebret begitu ya teman-teman sangat jos ini ya akan saya jelaskan disini ada nomor-nomernya nah ini ada nomor-nomernya disini ada nomor 1 nomor 1 ini biasanya kabel untuk grounding ya untuk ground atau kabel yang tidak ada pembungkusnya biasanya untuk kabel mic nah untuk yang nomor 2 disini kita gunakan untuk jalur plus ya untuk jalur plus atau kabel yang warna merah dan untuk yang nomor 3 disini kita gunakan untuk jalur kabel warna hitam atau biasanya kalau nggak hitam warnanya putih nah oke mantap bos disini pertama-tama kita kupas terlebih dahulu untuk kabelnya ya teman-teman kita kupas terlebih dahulu secukupnya saja tidak usah terlalu kesini ya kurang lebih ya sekitar 1 cm setengah saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke ya bos disini sudah saya kupas semua ya Dari ujung satu sini sampai ujung satunya Sudah saya kupas secara mantap sekali ya Disini akan saya jelaskan terlebih dahulu Disini ada kabel grounding Ini kabel yang tidak ada bungkusnya Alias yang berwarna putih seperti ini ya Ini juga sama ya Ini jalurnya ini tuh dengan yang sini Nah ini ada kabel yang berwarna putih ini Ini nanti akan saya gunakan untuk putuk negatif ya Sama ini warnanya putih jadi satu jalur ya Untuk yang warna merah ini saya gunakan untuk kabel positif Ini juga satu jalur Nah jadi untuk penyambungannya Kabel merah itu nomor 2 ya Kabel putih nomor 3 Dan kabel yang tidak ada bungkusnya Atau grounding ini Tersambung dengan yang nomor 1 Nah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini untuk hasilnya setelah saya solder seperti ini ya Ini yang jack yang cowok ya Saya perjelas terlebih dahulu Nah disini pertama-tama ada kabel ground Nah kabel ground tadi yang tidak ada bungkusnya ya teman-teman Disini saya sambungkan dengan yang nomor 1 ya Ingat yang nomor 1 Nah setelah itu nomor 1 ini kita jumper pakai kabel kecil ya Seperti yang saya bilang tadi ya Seperti yang saya bilang tadi ya Nomor 1 atau dari pin 1 ini kita jumper menggunakan kabel kecil Lalu kita jumper ke bagian bodi Nah bagian bodi itu yang sini Nah ini bodi yang sini ya Oke Yang nomor atau kabel putih ya Nah kabel putih ini saya sambungkan dengan yang nomor 3 Nah ini ada nomor 3 ya disini Nah ini nomor 3 Atau yang tengah sini Untuk yang kabel merah saya sambungkan dengan warna ya kabel merah Saya sambungkan dengan pin yang nomor 2 Oke seperti itu Ini sudah selesai ya Seperti itu Untuk cara penyambungannya Intinya itu nomor 1 Kita jumper dengan di si bodi ya Langsung aja kita tutup seperti semula Ini sudah selesai ya Tinggal kita sabung di kutub yang satunya teman-teman Oke mas bro kita lanjut penyodoran yang bagian jack cannon yang ceweknya ya Disini jangan lupa kalian pasang tutupnya Supaya nanti kalau ketinggalan itu sangat membuat kalian Nesu-nesu ya teman-teman Oke Langsung aja kita ke penyodoran Nanti akan saya jelaskan setelah saya solder Nanti akan saya jelaskan setelah saya Oke ya bos disini saya jelaskan sebelum kita tutup Nah seperti tadi ya teman-teman Disini untuk jalur grounding ya Jelal grounding atau kabel yang tidak ada bungkusnya tadi Kita sambungkan dengan yang nomor 1 Nah ini ada nomor 1 ya Nomor 1 Nah setelah itu nomor 1 kita jumper pakai kabel kecil ini ya Kabel yang warna hitam tadi Nah kita jumper ke bagian bodinya sini Nah ini bodi ya bagian bodi Oke selanjutnya disini yang kabel warna merah Ini kita sambungkan dengan nomor 2 Nomor 2 ada disini Oke selanjutnya kabel yang warna putih ini guys Kita sambungkan dengan yang pin yang nomor 3 Oke seperti itu Ini sudah selesai ya Pastikan nomor-nomor tadi sama dengan cek ujung yang sini ya Jangan sampai salah Kalian bisa cek menggunakan avometer Oke langsung aja kita tutup Oke mantap ya bos disini sudah selesai Ini yang ceweknya yang ini yang cowoknya Oke untuk cara penyambungannya seperti itu tadi ya Oke ini dijamin sangat mantap Anti hasilnya anti noise ya Anti nyetrum dan juga pokoknya jernih ya Dijamin sangat just Intinya dengan satu syarat yaitu Untuk sound system kalian itu harus benar-benar mantap Untuk jalur grounding juga harus terpasang ya Alias jalur dari ground power, ground mixer, ground accessories Itu harus ada jalur ke tanah Supaya arus listrik yang bocor tidak ada Seperti itu ya teman-teman Nah setelah seperti ini atau selesai seperti ini Kalian bisa pastikan ya Untuk nomor 1, 2, 3 1, 2, 3 dari sini Ini kalian bisa avometer ya Biar sama Nanti kita ceknya seperti itu Nomor 1 kita avo dengan nomor 1 Nanti kalau ada arus berarti itu sudah benar Nomor 1, 1, 2, 2, 3, 3 Body Body itu sini ya teman-teman Body ini Body ke body Oke seperti itu ya mungkin saja Semoga saja bisa bermanfaat Untuk tutorial Cara penyambungan atau cara perakitan Kabel mic seperti ini Ini dijamin anti noise dan sangat jering sekali Ini saya gunakan di saat saya perakitan ya Seperti Kabel mic, kabel aksesoris seperti itu teman-teman Oke semoga bisa bermanfaat Oke dulu kita langsung saja testing suara Dari kabel rakitan ya Ini kabel yang kita buat ya Kita yang kita buat Yang kita buat di video tadi Ini menggunakan dari produknya SPL Audio Tipenya CM3000 Ini kabel menurut saya sangat cocok sekali Digunakan untuk mikrofon ya Mikrofon aksesoris sangat cocok sekali Oke bagaimanakah suaranya Ya dulur-dulur Untuk komponen saya menggunakan 12 inci double plus twitternya juga double Untuk power menggunakan PA800 Apakah jernih ya dulur Lihat ini sudah menyala Ini sudah tanpa noise Bagaimana menurut Anda ya dulur-dulur Oke langsung saja kita tes Tidak usah lama-lama Seperti ini gas suaranya Tak geletaknya dulu kameranya ya Sampai jumpa Sangat jernih sekali ya dulur Tanpa noise dijamin Rangkaian kabel seperti ini Sangat cocok digunakan Untuk rangkaian mic sound system Anda Oke Daripada kabel yang model seperti ini Mungkin next video kita bakalan Membandingkan ya Kita bakalan membandingkan Antara dua kabel ini Kabel yang dari bawaan Juga kabel yang rakitan Apakah enak yang mana Nanti kita coba Perbandingkan ya Kalau ini suaranya seperti ini ya Pakai kabel rakitan seperti tadi Ya seperti itu saja dari video kali ini Semoga bisa bermanfaat ya dulur-dulur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!